Oke guys welcome back to my channel jadi guys di video kali ini saya ingin ngasih informasi tentang aplikasi playstore yang ada di Android Anda guys Jadi guys langsung aja ke inti pembahasannya Jadi guys di sekarang di versi tertinggi ataupun versi terbaru di playstore yang ada di Android Anda udah bisa langsung mengirim aplikasi Ke perangkat yang satu ke perangkat yang lain guys tanpa menggunakan aplikasi kedua seperti yang biasa orang pakai yaitu aplikasi share it namanya Jadi guys tanpa menggunakan aplikasi share it kita udah bisa mentransfer ataupun mengirim ataupun berbagi aplikasi dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain guys Tanpa harus mendownload Jadi guys di video kali ini saya akan mencintohkan dulu ya Pertama-tama kita buka dulu aplikasi playstore yang ada di Android kita Terus kita klik yang ada di foto proplik kita yang ada di pojok kanan atas ini Oh salah guys Kita klik foto proplik kita yang ada di pojok kanan atas ini Terus kita pilih kelola dan kelola aplikasi dan perangkat Di sini kan di bawah ini ada kirim sama terima Jadi kalau kita mau mengirim aplikasi kita klik kirim Kalau kita mau menerima kita klik terima Kita ini dari sini saya coba dulu kirim Kirim Di sini aplikasi-aplikasi semua yang ada di perangkat saya ini di aplikasi Di perangkat yang HP saya yang satu ini ya Inilah semua aplikasinya Tinggal kita pilih yang mana yang mau kita kirim Mau berapa banyak pun bisa Misalnya di sini ada Grab guys Aplikasi Grab Oke di sini ada aplikasi Grab Kita klik Terus Kita klik tanda panah ini Yang ada di atas ini Maka di sini akan ada tulisan pilih penerima Minta penerima membuka Menerima aplikasi di Google Play Dan perangkatnya akan muncul di sini Maksudnya itu di sini Di sini guys Perangkatnya akan muncul di sini Di sini yang terputar-putar ini Terus Penerima juga dapat mengirim aplikasi ke perangkat Anda Oke kita buka aja langsung Playstore nya Nah Terus kita klik lagi Fotoprofil kita yang ada di Pojok kanan atas ini Terus dikelola aplikasi dan perangkat Nah Dia kan yang sebelah kiri lagi mencari Kita klik Di sini terima Maka akan Keduanya akan terhubung Di sini kan langsung Terhubung di sini OPPO OPPO ini adalah Nama Playstore yang di sebelah kanan ini Kita klik OPPO Kita tunggu sebentar Oke di sini Terima katanya Terima Oke guys Mengkirim Nah Dia lagi ngerim dari Yang sebelah kiri ini Ke sebelah kanan ini Dia lagi ngerim Di sini lagi ngerima guys Lagi berjalan itu guys Jadi untuk proses Pengirimannya pun Sangat cepat guys Sangat cepat Karena kita menggunakan Internet guys Paket data Jadi harus Ada paket datanya Kita menggunakan Internet Enggak Enggak Apalagi Enggak menggunakan Ibaratnya Shareit Ataupun Ibaratnya Bluetooth Enggak Langsung dari Internet guys Memang di pojok kanan Atas ini guys Di sebelah baterai itu Nyala itu Bluetooth Nyala itu Bluetoothnya Nyala Tapi nanti Otomatis Terus Mati Kalau udah Otomatis Terus Terputus Kalau sudah Terkirim Aplikasinya guys Dan sudah Terterima Oke Kita tunggu sebentar guys Lagi ngerim Dan disini Kita kan lagi Ngirim juga Lagi ngerim Yang di atas Disini kita bisa Kirim aplikasi lainnya Langsung aja Kita ibaratnya Mau ngirim aplikasi lagi Kita klik aja Yang di bawah ini guys Terus disini pun Ini kan lagi Ngerim Yang sebelah kanan ini pun Kan lagi ngerima Lagi ngerim aplikasi Disini di bawah ini Kirim aplikasi Dia pun bisa Mengirim aplikasi Ketika dia sedang Menerima aplikasi Dari perangkat lain guys Oke Dan untuk langkah selanjutnya guys Kalau udah nanti Berhasil Dikirim Aplikasi yang Dari satu perangkat ini Ke perangkat yang lain Tadi Langsung aja Kita klik install guys Maka dia akan Langsung Menginstall aplikasi Yang telah dikirim Dari perangkat yang satu Ke perangkat lain Jadi guys Sekarang Kita lebih mudah Mengirim-mirim aplikasi Tanpa menggunakan Aplikasi Kedua Ataupun ketiga Ibaratnya Share it guys Jadi langsung aja Kita Dari Aplikasi Playstore Dengan seperti Cara yang saya Praktikan Tadi Oke guys Mungkin Itulah Isi video kali Ini tutorial yang saya buat Jangan lupa Di like Comment And subscribe Channel ini guys Terima kasih telah menonton Sampai jumpa